Terima kasih Sebuah game Sebuah game yang akan Membuat kalian ketakutan Sebuah game yang lebih menakutkan Dan menyeramkan daripada jadwal Upload gue, jadi hari ini Gue punya game bernama Can a cute ghost story be spooky Atau artinya adalah Oh iya, bisakah Hantu lucu membuat Cerita menakutkan Jadi tanpa berapa lama lagi langsung aja kita Mulai ke gamenya buat tau jawaban Dari apakah hantu imut Bisa membuat cerita yang menyeramkan So yeah, tanpa berapa lama lagi langsung kita mulai Let's go Okay, katanya Sangat menyeramkan guys Okay, kalau misalnya kamu penakut Kamu boleh pergi, gak? Tidak, gue mau disini aja Enggak Oh iya, maksudnya iya Di pemakaman yang gelap ada Di pemakaman yang gelap ada Oh Jimmy 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 hanya 374 tahun Dia berasal Biasanya hanya Biasanya anak kecil Seperti kamu Hah? Anak kecil? Umurnya 374 tahun guys Itu lebih tua daripada Nenek moyang kita kayaknya Oke Seperti setiap malam, Jimmy mengambil hati terbesar di depan di luar sebelum Sebelum di rumah No one can understand How special that hat is to Jimmy It was given to him by his mother For his 276th birthday If only someone tried to steal Oke, narator gue tau Jimmy would probably go crazy Udah, Jimmy guys Oke, kita udah masuk ke gamenya Dan Ternyata karakter kita gak punya kaki Jadi kalau kalian gak tau Tadi narator yang ngomong Kalau sebenarnya Jimmy ini guys Hantu yang tinggal di rumah kosong Di pemakaman Dan dia lagi pengen Ngerayin ulang tahunnya Yang ke 374 tahun So ya Jadi kita suruh ngambil Topinya Dan Kita bisa pergi dari sini Oke Oke, topi ulang tahunnya guys Katanya topi ulang tahun Dikasih sama ibunya coy Oke Tapi sebelum itu kita bakal ngeliat dulu coy Kita bakal ngeliat katanya rumahnya ini Rumah kosong gitu Tapi gak gitu Gue gak percaya nih rumah kosong Bro, ini kayaknya si Jimmy tuh nyuri Rumah orang guys Feeling gue segitu Ini kayak ada wallpaper Ada kasur minecraft guys Jadi langsung aja Kita keluar dari sini Let's go Oke Oke Jimmy Dia sangat bahagia katanya Oke Alright So ya Jadi Gimana dengan rumah kita Oh ini pemakamannya Oh rumahnya di tengah kuburan bro Wah Kacau sih So ya Jadi katanya kita Suruh pamit dulu guys Ke orang tua kita Atau ke keluarga kita Maaf dulu Maksudnya pamit Gimana coy Ya bener guys dia hantu yang sopan Tapi pamit ke siapa bro Oke oke Kita cari keluarga kita guys Mana keluarga kita bro Oh itu kah Ada radio Ayo guys Seems to be in a mortuary Answer me please Oh ini rumah kita kah I'll play some music Death is too long to be bored Turn on radio I hope you like this music It will last approximately 20 hours Jimmy stop this music now Sorry but this music cannot be stopped Bapak kita guys Jimmy come here Wow that's why I love Jimmy He's so innocent and naive Luckily I've had some friendly friendly filters We certainly don't want to see Jimmy cry Go to the town oke Oke kita pamit ke bapak kita dulu guys Walaupun bapak kita sekarang udah melayang sih Tapi kita pamit dulu guys Sebagai anak yang baik gitu kan Kita harus pamit ke orang tua Pak saya mau pergi merantau ke luar kota Walaupun saya sekarang sudah jadi hantu Tapi kita akan tetap mencari uang pak Oke guys kita cabut guys Cabut guys Cabut kita ke luar kota guys Cabut ke town guys oke So ya Kita pamit dulu guys Dari rumah kita Saatnya kita pergi merantau Let's go Setelah 2 jam Setelah 2 jam Akhirnya dia telah tiba Sekarang dia sangat lapar Sekarang dia lapar Sekarang dia lapar katanya pengen makan Italian pizza Kenapa nih Jimmy ini banyak mintanya gitu bro Maksudnya dia udah jadi hantu Kenapa dia masih tetap lapar cuy Oh ada balon disini bro Ah F*** Atau balon lagi Hey dude Jangan marah Kau mau ambil pizza dengan aku Aku akan bayar Tentu? Gua kira ini gamenya agak serem gitu Anyway I'm Dave It's nice to meet you I'm Jimmy Nice to meet you too Follow me to the restaurant Now Jimmy and his new friend Are ready to have a good night of fun Lo ngapain ngikutin gue bro Lo ngapain ngikutin gue bro Si Dave kenapa nih guys Kita baru kenal sama orang ini Dan kita diikutin cuy Ini aneh Gue dikencara hantu bro Oke kita sekarang mau makan dulu Sama temen baru kita Si Dave Dan ya Cabut sekarang Makan Ini kenapa karakter disini Semuanya hantu bro Oke Yo Mario Is the guy next to you Your new friend? Bukan His name is Dave Nggak gue gak kenal Gue gak kenal sumpah You are in the right place I make the best Italian pizzas in town Now take a seat So I'll take your orders Thanks You seem like a very nice person Mario Oh namanya Mario guys Pasti bapanya petugas pajak So ya jadi langsung kita duduk Jimmy Aren't you forgetting something? Apa? Kulu bapan? Yeah Yeah I have to wash my hands before eating You know Hygiene first Good boy Jimmy Good boy Bro lu hantu Gapain lu cuci tangan bro Serius dah Oke guys Gue gak ngerti sih guys Konsep gamenya gimana guys Tapi kita suruh cuci tangan sih Kita Ada hantu anak kecil coy Oh ini pizzanya bro Ini pizzanya kayak Jamur Oke sekarang kita suruh Cuci tangan guys Sama si Mario guys Karena Kita hantu Kita harus bersih-bersih coy Tapi jujur guys Gue gak paham sih Ini gimana caranya cuci tangannya Seorang hantu gitu Liat ya Tangannya aja gak mau gerak coy Oke Tangannya aja gak mau gerak bro Ini ngapain sih Ikutin gue terus coy Hah Ini si Dave ini ngapain Ikutin kita terus guys Maksudnya kalo gue ke toilet Jangan-jangan dia ikutin coy Oke Senang aja Kita cuci tangan aja Cuci tangan Kita cuci tangan aja si Dave bro Udah Udah cuci tangan Oke Oke udah Oke kita udah cuci tangan guys Sekarang kita balik lagi bro Oke Dave jangan ngikutin gue Oke oke Kita balik Ke table Let's go Oke guys Which pizza Do you wanna order Oke pizza mana Mau kita pesen nih guys Karena disini mungkin Banyak banget Menunya Oke ada tiga disini Ada four season pizza Margarita pizza Mushroom pizza Oke Jadi gue bakal pesen Mungkin gue bakal pilih yang ini guys Mungkin four season pizza ini Pizza 4 musim gitu bro Gak ngerti sih Gue maksudnya apaan Oke Dave Lu pesen apa bro Gak ngerti sih Psikopat fix Kelihatan sih Memang Apa namanya Sifatnya memang Sifat hantu sih One hour later Oke Kenapa Aneh katanya Bro kasihan bro Anak orang bro Anak hantu cuy Wah ini psikopat sih guys Menurut gue yang sebenernya Gue kira ya guys Di game ini tuh kayak Memang hantu-hantu Family friendly gitu kan Tapi ternyata emang Sifat-sifatnya sih keliatan sih Sifatnya sifat hantu gitu cuy Si Dave tiba-tiba dibuang Sama pemilik restorannya Gara-gara pesen pizza nanas Langsung aja kita Ke rumah gitu kan Anggep gak ada apa-apa gitu Anggep si Dave Aman gitu kan Oh mungkin Dave Karena udah jadi hantu Temennya kayak aman aja gitu kan Mungkin kalo jadi manusia Abis di demar ya gitu Bisa jadi masuk rumah sakit Atau mati gitu Tapi kalo misalnya udah jadi Hantu gini kayak Udah final aja gitu mungkin ya Jadi kayaknya si Jimnynya Cuek aja cuy Oke Cabut kita masuk rumah guys Let's go Oke Kita taruh Topinya Di deket Mirror Atau kaca Dan kita tidur-tidur Let's go Dah Topi lu bagus banget bro Let's go guys Kita cabut tidur Di tempat minecraft kita guys Let's go We what Enjoy the party Jimmy We 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 Tar lu Ini dimana nih Ini dimana nih bro Precise for international fun Wah Gak guys itu kaget boongan Gak Gak gini doang Gak ada yang bikin gue kaget cuy Oke Liat dah Ini apa bro 2D bro Ini 2D bro Ini gepeng cuy Anime kok gepeng Oke Oke, kita sekarang balik lagi, mungkin kita harus kesini gitu. Gue gak tau sih, kenapa kita tiba-tiba kamar kita jadi kayak gini gitu kan. Kenapa kita tiba-tiba di back room cuy. Tapi langsung aja kita jalan. Mungkin ada yang harus kita cari bro. Kenapa lagunya jadi hilang cuy? Jangan bilang ini, gue tau sih ini judul gamenya tuh. Bisakah kartun lucu membuatku? Cuman topi bro, cuman topi. Jangan bikin kotak. Oh mungkin temanku Dave gitu. Oh teman yang tadi baru dibuang ya, luar biasa oke. Ini game udah mulai radaan ini guys. Tapi yaudahlah, kita jalan aja. Mungkin ada pintu yang harus kita ketuk. Eh, kita buka gitu, mungkin. Ada pertanyaan di judul gamenya, bisakah kartun lucu membuatku ketakutan? Jawabannya bisa. Bisa. Oke, ini mana pintunya guys? Mana pintu yang harus kita bukain bro? Kenapa malem-malem ada tamu cuy? Jimmy, Jimmy. My balloons were stolen. I'm very worried. Be calm. In my party there are many balloons. Follow me. Thanks friend. I knew I could trust. Lo, lo sekali lagi ya. Di depan muka gue tiba-tiba muncul. Gue jadi hantu lagi loh bro. Mau kemana tuh? Gue tuh ada party. Oke, oke. Sekarang kita punya temen gak sih, Dave? Lo gak usah ikutin gue, kenapa? Loh, tadi ada. I'm sorry Dave. There are no more balloons now. Dave? What? Dave, where are you? Dah hilang guys. Sekarang mungkin kita harus nyari si Dave guys. Karena tiba-tiba Dave hilang. Berarti kita nge-squark kah? Kok gak bisa? Oke. Mungkin kita ke tempat yang situ. Maybe. Kok lorongnya tambah panjang ya? Wait, what the heck? Ini berat banget nih ngomongnya. So, guys. Gue pengen minta maaf ke kalian. Gue pengen minta maaf karena gue telah kena jamscare murahan kayak barusan yang kalian lihat. Jujur gue gak tau kenapa gue bisa kena jamscare sama makhluk yang kayak gitu. Dan gue gak tau kenapa ekspresi yang gue keluarkan waktu kaget tuh mirip kayak gitu. Gue berjanji gue gak akan kena jamscare kayak gitu lagi. Dan gue janji gak bakal kena jamscare murahan kayak gitu lagi. Tapi kayaknya di video kali ini gue bakal kena jamscare itu berkali-kali. Dan kalian juga bakal ngeliat muka gue yang kayak barusan yang kalian lihat. Jadi sekali lagi gue bakal minta maaf ke kalian. Dan ya. Tolong jangan unsubscribe. Apa sih? Apa sih? Nereida, kamu ada? Can you hear me? What should I do now? Nereida? And this is weird. Last night he told me you had to tell me something important. Guys. And now it's gone. Ini apaan sih guys? Ini game apa sih guys? Oh, Dev. Bukain pintu. Let's go. Oke, katanya dia... Sekarang topi ulang tahunnya hilang guys. Dan topi ulang tahunnya katanya hilang. Gara-gara ada lubang di... Di temboknya gitu. Kayak waktu di mimpinya. Tapi sekarang dia udah bangun dari mimpi. Tiba-tiba ada lubang ginian guys. Wah, gue pengen nganinstall game ini sumpah deh. Oke, langsung aja kita keluar mungkin. Oh! Iya, iya, iya. Iya. Iya, gue tau. Balonnya hilang guys. Balonnya hilang. Ini bukan gue. Aku cuma mempunyai mimpi premonitori. Aku baru coba mendapatkan mimpi aneh. Mungkin itu malingnya. Let's go, friend. We must take back what is house. Oke. Sumpah dia kayak... Berdua ini kayak cuek banget gitu guys. Nyari malingnya gitu. Kayak... Udah lah, tenang aja bro. Mungkin dia udah punya... Berdua ini udah punya infinity... Ini ya guys. Infinity nyawa gitu. Jadi kayaknya udah cuek-cuek aja cuy. Oke, jadi katanya... Malingnya... Nerobos ke tempat itu guys. Kayaknya ini pemakaman... Mesir. Kenapa, kenapa? Kenapa lu gak bisa bro? Ini untuk hantu. Ngapain takut? Iya, penakut. Kata dia gak berani guys masuk ke situ. Karena dia penakut guys. Karena dia jelas-jelas hantu bro. Jelas hantu pusi gitu bro. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Warning. Abandon action crypt. Kita masuk aja. Cuek. Cuek. Sekarang dimana bro? Di besir. Ayolah. Kenapa di kuburan besir gini cuy? Aduh. Lorok-lorok. Lagi-lagi guys. Oke, let's go. Oke, halo. Ayolah. Ayolah guys. Game gini doang lah. Ayolah. Jangan takut. Game 2D bro. Game gepeng. Kayak gini doang cuy. Apa nih? Kiri apa kanan? Gue bakal pilih kiri dulu guys. Ternyata kiri gak ada apa-apa guys. Oke, gue bakal pilih kanan. Mungkin kanan. Jalan kebenaran guys. Jalan. Kita jalan ke sini. Halo. Ada orang. Oh my god. Lorong lagi. Kenapa sih lorong-lorong gini cuy? Halo. Oke, kita masuk. Wah, ini mah bukan kayak kuburan bro. Ini kayak labjirin Mesir cuy. Kenapa kita mempertaruhkan keberanian kita cuma buat ngambil topi ulang tahun gitu kan? Si Jimny ini guys. Sama kita nolongin si Dave yang temen kita paling beban yang gak mau bantuin kita atau nemenin kita gara-gara balonnya hilang guys. Ini kenapa turun gini? Kira ada suara ke... Oke, burung hantu bro. Kenapa lagunya gak ada bro? Halo. Halo, ini sepi banget cuy. Halo. Halo. Wah, what the heck is this? What is this place? I've never been here before. Oke, ada labirin cuy. Oke, kita lewatin. Sumpah gue lebih horror sama skill. Gue parkur daripada di game horror guys. Oke, kita mungkin lewat yang kanan. Let's go. Nah. Tengah, kiri, atau kanan guys? Kanan. Please lah. Gue lurus, 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 lurus. Let's go. Gampang. Hah? Cuma berapa kali gagal sih? Ya, banyak ya. Oke. Keluar disini. Let's go. Sheesh. Explore the crypt and find... Explore kuburannya dan temukan malingnya. Ini kah malingnya kah? Ini malingnya kah? Oke, kita nyari senjata buat mukul dia. Bro, lu kan hantu berdua, bro. Lu mau mukulnya pake apa, coy? Lu mau mukulnya pake doa yang bisa, bro. Nyari senjata, guys. Nyari senjata. Wah, ada dia senjata. Let's go. Hehehe. Oke, kita punya senjata. Psikopat, guys. Kita pukul, guys. Kita pukul kayak... Oke, kita pukul hantu, guys. Kita pukul hantu. Let's go. Hehehe. This hurts. Who are you? I'm Jimmy. And I'm here to get my hat back. You understand that thief? I'm not a thief. Wait, what? Wait, what? Dia tuh ngapain di sini, coy? Wah, gak kenal lu. Gue pukul lagi, bro. What? They look like they drawn by five-year-old kids. Iya, lu gambar lu kayak anak kecil, bro. You don't understand the importance of history. It all began 15 centuries ago. Askib gak terkenal. Gue pukul lagi, boleh gak? Dark there. Luckily, I'm also an inventor. I created special glasses to see better in the dark. Oke, dia buatnya punya... Ah, ini. Ini yang buat ngeliat dari gelap. Do you want to take the galaxy better in the dark? Yes, gue boleh. Yes. Oke, thank you. Oke. Kita sekarang punya kacamata... Night Vision kayaknya, guys. Oke. Dan katanya, guys, yang nyuri topi kita itu... Pake topi chef, gitu. Berarti kan kalo topi chef, sih. Yang si Mario itu, ya, guys. Mario yang... Membuang temen kita deaf dari restorannya, guys. Oh, ternyata dia penjahatnya. Oke. Let's go lah. Oke, sekarang ada night vision-nya. Oke. Oh my God. Wah, kacau sih ini. Gue baru tau gitu. Hantu tuh harus pake kacau mata night vision. Boleh gak ganggu lah. Sinilah. Manju, main lah. Mana, mana, mana? Oke, guys. Oke. Low battery, tiba-tiba. Battery abis, bro. Wah, kacau nih, Profesor, guys. Itu kayaknya Profesor nipu kita, cuy. Wah, Profesor nipu kita fix. Ya, jelas lah. Lo lagi yang percaya sama orang yang tiba-tiba lo temuin di kuburan, gitu. Si Jimny ini kadang-kadang otaknya tidak dipake, gitu. Find the ancient map. Lalu gelap gini gimana cara ngeliatnya, cuy? Oh, kita pake intuisi, guys. Mungkin hantu punya intuisi, guys. Ini bener kasih jalannya. Gue salah, fix. Oh, enggak, enggak. Kita bener, guys. Oke. Ya, mungkin, mungkin. Oke, berarti kita harus ngikutin arrow-nya, guys. Supaya bisa kelihatan, cuy. Sumpah, gue gak ngeliat apa-apa, bro. Yang gue liat cuman kegelapan, cuy. Apa nih? Oh, ke kiri. Let's go. Nice. Oh, semakin gampang, ya, guys. Oh, ini fix game anak, sih. Fix game anak yang sangat tidak menyeramkan. Oh, ini dia. Let's go. Sumpah, guys. Ini bentuk map-nya tuh kayak ngasih ingat, gak sih, guys? Episode SpongeBob yang Patrick sama SpongeBob nemuin peta harta karunia Tuan Krep. Take the map and go to exit. Oke, sekarang kita harus keluar. Keluarnya luat mana, cuy? Oh, mungkin lawan arah kali, ya? Oke. Oh, ini dia. Let's go. Keluar. Easy, my man. Bisa gak masuk lagi? Gak bisa. Berarti bener jalannya ke sini. Ah, kita ngeliat apa ya, guys? Ini gak dikasih petunjuk apa-apa, bro. Aduh, kita ngapain sih percaya sama itu profesor, guys? Mending kita minta center, gitu. Daripada pakai kacamata Nightfish. Ah, apaan itu? Halo? Oh, shit. Dikebu off. Oh, gak lucu, sih. Oh, gak lucu, sih. Oh, gak lucu, sih. Fancy, kita... Cari jalan pulang, bro. Cari jalan pulang, gak keliat apa-apa, bro. Wah. Wah, kacau. Oh, keluar. Eh. Kita harus ngegocek ini, hantu, guys. Masa kita kalah sama hantu, guys? Eh. Ayolah, what the hell is this, man? Kita udah gocek, nih. Oke, ke sini. Let's go. Let's go. Oke, nice. Masuk, gak? Oke, let's go. Yeah! Terlalu excited, guys. Oke. Sekarang kita ngobrol sama Profesor William-nya, guys. Karena udah telah menipu kita. Profesor yang gak guna, yang ngasih kita Night Vision yang cuma baterainya langsung habis, gitu. Emang gak bisa? Gak bisa bikin, nih, orang, guys. Sebenernya, guys. Apa lo? Hah? Hah? Ponyol. Excellent. Gak susah. Yang susah itu penemuan lu susah. Tidak. Eh. Kita kasih jawaban jujur aja, guys. Apa? Kita kasih jawaban bohongan? Oke, kita jujur aja. Iya. You suck. Iya. Iya. Cari kerjaan baru, sana. Aku udah menanggap terlalu banyak waktu denganmu. Bro, kejam juga sih Jimmy, guys. Ngerosting ini profesor, guys. Oke, guys. Tapi kita gak boleh gitu, guys. Oke. Biarkan Jimmy aja yang ngerosting profesornya. Tapi kan profesornya udah ngebantu kita, gitu kan. Kita jangan, gitu. Kita gak boleh ngatain profesornya gitu. Walaupun dia emang beban, tapi seenggaknya dia udah bantuin kita, gitu. Iya gak? Penemuan lu tuh buri. Kita keluar lewat sini. Let's go. Eh, find a hat. Temukan topinya. Oke, sekarang kita saatnya menemukan topi. Kita mana, guys? Topi. T-O-P-I. Topi. 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 Cari topinya. Let's go. Oke. Halo. Oh, topinya terbang. Itu dia. Fix. Ambil. Lu ngapain? Lu ngapain? Lu ngapain? Lu ngapain sih? Lu siapa? Lu siapa? Oh, si Mario. Oh, si Mario. Oh, dia nyuri. Temen-temennya nyuri, pencuri semua. Oh, Jimmy. Look behind you. A flying unicorn. Lu ngapain? Sekarang Jimmy harus bayar kerusakan dirumahnya pake duit sendiri. Oh, ternyata naratornya. Ha ha ha. Wah. Yeah. Yeah. Aaaaaah. Demburri. Yeah. That's alright. Oh.